Intro Kalau bicara soal sentra keramik, ini dia nih, jagoannya. Keramik khas Pleret dari Purwakarta yang karyanya tuh udah mendunia. Tau gak sih guys, sentra keramik Pleret ini udah ada sejak tahun 1904 dan masih eksis lu sampai sekarang. Keramik Pleret pun terus berinovasi, menyesuaikan selera zaman hingga akhirnya menarik pasar Jepang. Wadidaw, keren abis ya IPDers. Ini inovasi 2024, kebetulan ada peminat dari Jepang, dari minimalis ya. Benda-benda yang terkait daripada kekunoan. Coba banget. Iya itulah, ini kan udah punya stempel dengan perusahaannya dia. Ini produk kami, alhamdulillah bisa dipasarkan ke Jepang. Ini permintaan, ini custom. Nah, bentuknya sekarang ke minimalis ya. Minimalis. Iya, karena konsep sekarang, jaman milenial ini, eh milenium ya sekarang itu orang dari apa bentuk daripada ukuran tempat tinggal manusia sekarang itu pasti ke minimalis kan. Makanya kita konsepnya jangan terlalu yang gede. Kecuali ke hotel, perkantoran otomatis yang gede-gede. Karena kita konsep sekarang itu temanya biar ada pengunjung yang datang kesini simpel, ngambil beli belanja langsung bisa ke pesawat. Nah, itu tujuan pertama. Kebetulan kalau di Indonesia sebenarnya gerabah itu paling populer itu ada di Lombok, Jogja, Purwakarta, sama Takalar. Nah, kelebihannya peleret, walaupun kita di bakaran tanah, tapi kita bisa di atas seribu. Contoh suara, seperti tadi beda kan? Ini kayak bling kan? Kayak logam. Oh iya, tebal banget lagi nih. Maksudnya bedanya 900 sama seribu itu apa? Ya, dari suhu. Oh, seribu celcius. Karena setiap tanah dibakar, di atas sekian otomatis akan berubah warnamen, bentuk, dan ukuran. Nggak salah kan IPDers kenapa keramik peret ini jadi incaran pasar mancanegara. Jadi semakin semangat nih buat belusukan ke kampung keramik dan nyobain langsung bikin karya di Sentra Keramik Plaren. Langsung aja, kita gas nyobain bikinnya IPDers. IPDers, sekarang saya mau mencoba membuat sebuah maha karya yang mungkin maha karya ini siapa tahu bisa mendunia ya. Wow! Keramik-keramik di sini tuh ternyata sudah mendunia nih. Kita buat yang paling kecil aja pak. Untuk membuat keramik khas peret ini susah-susah gampang ya. Mula-mula tanah liat ini dibentuk bulat, lalu setelah terbentuk bulat sempurna baru deh dikasih sedikit air. Habis itu mulai membentuk cetakan sesuai keinginan sampai akhirnya dihaluskan pakai alat berbentuk busa. PEMBICARA 1 Weh, gini aja tuh. Eh. Oke, cukup dulu segitu. Gimana? Bagus, bagus. Belajar udah bagus. Mantap ya. Nah, terus abis itu ceritanya kita mau menghaluskan si pinggiran ya pak. Si pinggiran pakai itu tuh. Yang mana? Nah, yang kecil ini nih. Berarti gini ya megangnya ya. Udah rata belum pak atas bawahnya? Ini juga sekalian ya. Pakai kain ya. Oke. And jadi. Lihat nih AIP dears, keren kan hasilnya? Next, abis selesai kita bentuk, cetakan tanah ini kudu melewati proses pembakaran ya. Biasanya teknik pembakaran dilakukan maksimal 24 jam menggunakan api besar supaya kerajinan tanah liat ini benar-benar keras dan gak gampang pecah guys. Abis belusukan ke kampuk rame, kita bergeser ke jalan Kusuma Atmaja karena disini ada cembilan jadul yang disukai oleh para rajal. Kenalan nih, kue simping. Kudapan kebanggaan masyarakat Purwakarta yang rasanya ngerapisan. Kuenya sih boleh jadul ya guys. Tapi kalau soal rasa, mereka punya cita rasa kekinian yang bikin lidah itu bergoyang. Yang original. Singping. Nah ini yang original kencur. Kencur. Tuh, tipisnya segini nih AIP dears. Oh iya, iya ini yang sering dipakirin. Iya betul. Jadi inget jaman SD sumpah. Iya iya. Coba-coba. Saya mau cobain yang nangka, yang nangka. Ini jujur baru pertama kali saya melihat yang ada rasa-rasanya nih. Ini rasa nangka. Iya. Nah ini perlu dicoba nih rasa keju ya. Kejunya enak banget. Enak kok. Oh itu keju yang untuk bikin kastengel ya. Betul, betul. Ini keju warnanya mirip sama yang kencur ya. Betul nangkanya berasa banget ya. Enak kok. Ini yang keju ya. Iya. Semua ada 8 rasa. Wah gila. Enak ya kejunya kan. Nah gurihnya dicampur pakai santan. Nah ini yang belum. Ini kalau orang Sunda bilang cengek domba ya. Ada lagi. Rasa cengek domba. Kita cobain. Terus ada gurih pakai bawang putih. Minum dulu. Wah nengek. Cengek, cengek ya. Cengek itu kan. Head on kill ya. Lada. Level itu level berapa itu. Negak kesini ya. Tapi enak. Cengek enak. Anak muda itu ya. Gak cuman rasanya aja yang unik. Teknik pembuatannya pun berkecepatan tinggi. Tuh liat. Tangan si Akang aja cepet banget kan. Mindahin adonannya ke alat cetaknya. Ah gaya pisang nih si Akang. Mantap. Oke IPDR sekarang kita sudah ada di dapur pembuatan Singping. Nah Bu berarti bahannya ini ya Bu yang dipakai ya. Betul. Bahannya cair ya dia ya. Dari sagu acik-acik. Sagu. Acik. Pakai terigu sedikit. Pakai santan. Kalau ini kebetulan nyetak keju berarti pakai keju juga. Pakai keju. Kalau coklat pakai coklat. Betul. Kalau kencur pakai kencur di blender tambah bawang putih sedikit. Oh gitu. Yang coklat pakai coklat. Betul. Stroberi-stroberi pandan-pandan gitu. Oh gitu. Cabe pakai cabe. Nah biasanya kalau produksi Singping ini sehari itu bisa menghasilkan berapa Singping? Ini satu kintas sekitar 500-600 bungkus sehari. Boleh coba? Boleh. Ini sebenarnya homemade ya. Benar-benar homemade ya. Kompor pakai kompor seadanya. Tidak ada alat khusus. Tidak ada. Ini cuma dikasih tiang aja gitu ya. Betul, betul. Coba kita lihat dulu. Ajarin dulu. Tuh oke. Ada pengaitnya ya? Ada. Mas cepetnya harus segini mas. Tergantung api. Tergantung api. Feeling, feeling ini mah feeling. Tidak ada. Lampur banget tangannya soalnya. Seandainya warga pesenam buah. Dilegalkan senjata kita langsung seharap. Pada lagi prosesnya Epedia, sini, 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 sini. Nih, nih, bentar, 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 bentar. Jadi, Singping yang udah tadi jadikan bentuk ini, sorry ya. Bentuknya kan begini-begini nih, kurang lata. Ini dikumpulin dari satu, terus diapain? Coba lihat. Kita cek dulu ya. Stok, di itu dulu. Apa itu? Aneh, 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 aneh. Baan aja. Sama perasaan, pakai perasaan. Sambil di tekan itu ngasih? Ini pegang? Iya. Pegang, dikit. Ini geser? Iya, ini geser. Ini tangga berbentuk spiral di Cina yang memiliki tinggi 300 kaki. Waduh, kalo dari bentuknya sih siap-siap deh bikin kalian pusing. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.